Satu tadi berarti tujuan, kita harus tahu tujuan, nah saya breakdown ya, karena kita hidup di dunia berarti ya, kita breakdown, di dunia ini yang penting apa aja sih, karena saya nanti sebelum ngomong prioritas ya, ada namanya penting, ada namanya mendesak, kita kadang ambigu antara itu, antara penting sama mendesak, urgent sama penting itu apa, bahasa Inggris ya, important itu beda, tapi kita ambigu kadangnya, ini urgent, harus segera dilakukan, important nggak gitu ya, Nah gitu ya, kalau sekarang di, ini, Pak ini urgent Pak, important apa nggak gitu, kalau urgent dan important ya harus prioritas, kalau nggak ya nggak, nah sekarang penting, ini boleh nanti debat ya, teman-teman sanggah nggak apa-apa, karena ini diskusi, saya pengen nanti ada dialektika, penting pertama dalam hidup, kalau menurut saya, ada lima ya, dan enam sebagai bungkusnya semua, nanti yang pertama adalah keluarga, jadi semua aktivitas, ini jangan sampai mencerdai keluarga, Kalau yang sudah berumah tangga, Anda berkomitmen menjalin hubungan suami istri, ya jangan mencederai itu, selingkuh katakanlah, karena hidupmu akan nggak enak sekali, kalau satu ini terganggu, wah ini ada tanda-tanda ini, Contoh lain, kalau masih belum nikah, hubungan sama Bapak Ibu, hubungan sama Bapak Ibu, sambian ke AP, orang enak orang, yakin, nggak enak secara tindak tanduk, maupun nggak enak secara perjalanan, Bapak Ibu nggak ridho katakanlah, nggak enak, makanya bener salah, kalau sama Bapak Ibu, jaluk sepura, nggak apa-apa, kita punya, mungkin punya pemikiran sendiri, Tapi jangan pernah membantah secara kasar dengan Bapak Ibu, ini menjadi prioritas pertama, walak-walinya nanti terserah ya, teman-teman, yang kedua adalah kesehatan, ya, sak pinter-pinternya sambian, sak suge-suge sambian, tapi nggak sehat, orang kebena, sambian nggak harap skripsi, atau nggak harap skrip, atau nggak harap tugas, ataupun, Loro untu aja, bolong sidik, nggak enak hidup itu, atau bar kesandung gitu ya, nggak enak, itu fisik ya, jangan sampai ketika usia 20, 30, 40 itu, banting tulang mengejar finansial, melupakan kesehatan, nah setelah umur 50, 60, secara finansial mapan, kesehatannya hilang, orang untuk KB, jadi kita itu kan yang diharapkan, satu punya kebebasan waktu, dua punya kesehatan, tiga punya kebebasan finansial, itu kan, enak kan, kalau paling nggak ada irisanya lah, di umur berapa gitu, bisa bebas, Jangan sampai isik 6, waktu ini isik bebas, sehat, tiga punya duit, kalau tidak tua sih, duit-duit, sehat, tapi waktu ini lah bebas, tua sih, waktu ini bebas, tapi tidak sehat, tapi tidak duit, enak kan, itu, paling nggak makanya pikirkan, bahwa kesehatan itu sebenarnya akumulasi, penting masih di, ya, semuanya juga, arif dan lain sebagainya, ini aku ngomongin kayak adikku dewe ya, kayak adikku andung, adikku telurku dewe, ini adikku, tak sayang bapaknya, itu penting, Makanya harus menjadi prioritas, menjadi important dalam kehidupan ini, makanya nanti bisa punya tips-tipsnya, mungkin di lain waktu saya akan bahas, lima juga untuk menjaga itu, yang sebenarnya sebele, tapi kalau kita istikomah enak Yang ketiga, finansial, ya benar ya, tapi ini hanya menjadi satu ya, satu bagian, tidak menjadi satu-satunya tujuan, hari ini kalau kita tadi ngomong perubahan, tapi nggak punya logistik, ya, akan lebih susah terwujud Yang keempat adalah intelektualitas, pemikiran, cara pandang, ini yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang lain, wawasan kita luas, sudut pandang kita luas, point of view kalau anak-anak muda sekarang, POV kita luas, nggak mudah emosi, bahkan dalam relationship pun nggak gampang tersinggung, karena asupan kita banyak, buku yang kita baca banyak, Banyak tontonan yang kita lihat berkualitas, diskusi yang kita ikuti juga mentes, circle kita juga bagus, sehingga intelektualitas kita juga akan bagus Kemudian yang kelima apa, Pak Arik, masih ingat, sosial, jadi sosial ini adalah hubungannya sama circle, kita harus sering berkenalan dengan orang-orang baru, terutama yang mempunyai kualitas di atas kita Bukan orang-orang yang toksik ya, karena kalau toksik ya nggak usah justru malah kita hindari, karena sebenarnya manusia itu makhluk peniru, kita menjadi seperti ini, itu niru bapak ibu dari bayi, kemudian niru orang-orang di sini, bahkan kita bisa bahasa Indonesia dengan ini, karena niru Kalau sampai lahir di Amerika, nggak usah bisa Jawa mesti, niru orang sana, kita peniru, makanya dengan siapa kita bergaul, siapa circle kita, ya kita akan menjadi seperti itu, maka hubungan sosial itu penting, sehingga kenapa saya mau diundang untuk diskusi ke sini, itu dalam rangka menjaga hubungan sosial, dan kesehatan emosional kita, karena sejatinya kita adalah makhluk sosial Jadi tidak ada orang yang 100% introvert, nggak ada orang yang 100% extrovert, kita butuh vita contemplatia, sisi introvert, kita butuh vita activa, sisi extrovert Yang ada adalah ambivert sebenarnya, ambivert itu ya kita campuran di antara kedua, mungkin ada salah satu yang lebih dominan, tapi itu nggak akan sangat ekstrim Contoh saya mungkin agak ke introvert, tapi ketika saya sebulan di rumah ya pusing waktu karantina covid, saya nggak kena sebenarnya, cuman pas dites positif gitu aja, padahal aku yang sehat di penjara jadi Ya stres, walaupun saya introvert, terus tani hati ya, gue barbel, laptop, siap-siap apa-apa, terus nulis, habis karantina satu buku, gitu, satu minggu stres Terus ya nulis, butuh orang sudah, udah nggak bisa ternyata, se introvert-introvertnya saya, di penjara satu minggu, itu udah ini Nah, atau se extrovert-extrovertnya sampean, ketemu sana ngopi ya, info-info, ngopi-ngopi, gitu Butuh yang namanya vita contemplatia, butuh kontemplasi, butuh mid-time, untuk merenung, mengendapkan makna-makna yang sudah kita lalui Seperti habis diskusi ini ya, harapannya ada kontemplasi, kita andapkan, ada satu dua yang nyantol ya, yang menjadi punchline Mungkin saya nggak akan lama-lama nanti, karena punchline-nya jadi nggak banyak, jadi yang diingat terlalu banyak Nah itu, nah bungkusnya semua itu tadi adalah spiritual, tujuan dari semua itu adalah untuk mencapai ritual Allah Paling tinggi kan itu ya, kalau ngomong tasawuf, sudah tidak ada lagi yang menjadi tujuan kecuali Allah Tapi, kita breakdown urusan dunia tadi, ada lima yang penting, yang terserah nanti sampai tambahin modifikasi atau urutannya di modif sendiri, silahkan Tapi menurut saya, tolong itu harus menjadi perhatian, karena tanpa itu repot Maka, yang kedua adalah mendesak, mendesak itu butuh penanganan segera Nah, sifat mendesak itu kadang ada yang penting, ada juga yang tidak penting Dan kita kadang nggak tahu ya, seperti notif WA, itu kan bisa kita pending ya, itu mendesak, tapi sebenarnya kita nggak tahu itu nanti penting atau nggak Kecuali kalau telepon, berarti mungkin ada kepentingan tertentu, kita angkat Ada notif, kemudian kita kerja, itu mendistrak Sehingga sesuatu yang penting kadang akhirnya terkalahkan dengan sesuatu yang hanya sifatnya mendesak Kita mengerjakan untuk lima hal tadi, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk finansial, untuk intelektualitas, untuk hubungan sosial, tapi Kedistrak sama sesuatu yang mendesak kadang jadi hilang tujuan tadi Maka prioritas pertama yang ada empat matrix, yang pertama adalah penting mendesak, itu menjadi hal yang menjadi prioritas pertama Yang kedua bukan yang mendesak penting, penting tidak mendesak, itu justru yang kedua Nilai penting itu lebih tinggi dari nilai mendesak, sedang jogging, olahraga, itu kan penting ya untuk kesehatan Info ngopi bos, kan mendesak Ya dahulu kan olahraganya, maksudnya itu Yang ketiga baru Mendesak tidak penting Mendesak tidak penting ya tadi ngopi itu Atau apa ya, apa ya? Banyak contoh, mendesak tidak penting apa? Memberi reaksi atau komentar di sosial media, itu kan kadang seperti seolah-olah mendesak, tapi tidak begitu penting Itu bisa kita tinggal, yang ketiga Nah yang keempat, ini yang kita sering terjebak Ini tidak penting tidak mendesak, tapi sering dilakukan Scrolling tiktok, main game ya Mancing kalau itu rekreasional untuk healing, mengobati luka batin, bolehlah Atau mengobati Atau melatih kesabaran Oke Tapi kalau seminggu sekali itu sudah terlalu sering menurut saya Karena dalam sejarah tidak ada pemancing yang maju Itu lima prioritas, mungkin itu dulu pendahuluan dari saya Karena saya tak sampaikan semua, nanti panslenya tidak dapat Dan kita masih punya banyak waktu kan tadi, jadi minggu depan, minggu depannya lagi, minggu depan lagi, nanti kita ajar supaya diskusinya akan simultan Seperti itu Pak Haribidatullah, mungkin bisa dilanjut ke bicara lain Habis itu, saya ingin ada ini ya, diskusi ya, biar enak Sambil melatih public speaking teman-teman Makasih